Hai semua, banyak sekali terusan atau kanal yang ada di dunia ini, namun yang paling terkenal adalah terusan Panama di Panama dan terusan Suez di Mesir. Terusan Panama dan Suez ini merupakan dua terusan paling penting di dunia, terutama di dunia pelayaran, yakni untuk jalur perdagangan ekspor dan impor. Meskipun sama-sama sebagai jalur transportasi, namun banyak sekali perbedaan antara terusan Panama dan terusan Suez ini. Nah berikut ini adalah beberapa perbedaan antara terusan Panama dan terusan Suez. Gagasan awal pembangunan terusan Suez ini dilakukan oleh penjelajah dan juga insinyur Perancis yang bernama Linnan de Bellevon pada 1830-an. Pada akhir abad 18, Napoleon Bonaparte meneruskan gagasan pembangunan tersebut, dan kemudian pada 1854, proses pembangunan terusan di antara Laut Merah dan Laut Tengah ini dilakukan oleh Ferdinand de Lessep. Ferdinand de Lessep ini pun lalu mengumpulkan para insinyur dari berbagai negara untuk proses pembangunan yang proyeknya dimulai pada tahun 1859. Setelah memakan waktu yang panjang untuk membangun terusan Suez ini, akhirnya pada tanggal 17 November 1869, terusan Suez ini pun resmi dibuka. Terusan yang selesai dibangun pada 1869 ini memiliki panjang 193 km, yang dapat memperpendek perjalanan dari Eropa melalui Laut Mediterania dan Laut Merah. Terusan Suez ini memotong sekitar 7.000 km dari perjalanan, dibandingkan dengan perjalanan yang dilakukan melalui Atlantik Selatan dan Lautan India Selatan. Sedangkan pembangunan terusan Panama dimulai sejak selesainya terusan Suez. Pembangunan ini dilakukan oleh Perancis, yang dipimpin oleh Ferdinand de Lessep pada 1 Januari 1881, namun harus berhenti pada 1893. Akibat para pekerjanya ini banyak yang terserang penyakit. Kemudian, pembangunan terusan Panama ini diteruskan kembali oleh Amerika Serikat di tahun 1903. Hal itu bisa terjadi setelah Amerika membantu Panama Merdeka dari negara Kolombia, dengan imbalan berupa kontrol daerah terusan. Terusan Panama ini dibuka pada tanggal 15 Agustus 1914, dan terusan ini berada di kekuasaan Amerika Serikat sampai 1999. Dan saat ini, terusan Panama ini dikontrol oleh otoritas terusan Panama, negara Panama. Terusan Panama ini memiliki panjang 82 km, dan dapat memperpendek waktu dari Atlantik ke Pasifik sejauh 13.000 km, karena kapal ini tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Pada proses pembangunan kedua terusan ini juga sangat berbeda. Untuk terusan Suez, pembangunannya relatif lebih mudah, karena pembangunan kanal yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah ini tidak memiliki perbedaan ketinggian pasang surut air laut. Sedangkan pada terusan Panama, pembangunannya ini jauh lebih kompleks. Dikarenakan terusan Panama ini menghubungkan antara samudera Pasifik dan Atlantik yang memiliki perbedaan ketinggian pasang surut laut sekitar 6 meter. Oleh karena itulah, pembangunannya ini memerlukan sistem kunci untuk menaikkan dan menurunkan ketinggian kapal yang akan melintas. Jika pembangunan terusan Panama ini disamakan dengan terusan Suez, yaitu diratakan tanpa adanya log, maka akan terjadi gelombang pasang akibat perbedaan ketinggian pasang surut air laut yang dipengaruhi oleh faktor posisi bulan. Dan ini merupakan kanal sepanjang 82 kilometer bukan lautan bebas. Oleh karena itu, gelombang tersebut dapat menyebabkan masalah bagi kapal yang akan melewati kanal ini. Selain itu, untuk membuat rata terusan Panama ini, akan membutuhkan biaya yang sangat besar karena terdapat pegunungan di antaranya. Kemudian untuk proses kerja terusan Suez dan Panama ini juga berbeda satu sama lainnya. Dalam pengoperasiannya, terusan Suez mengandalkan pasang surut permukaan laut di setiap sisinya selama pasang air cukup untuk mengangkat kapal-kapal besar yang melintas, berapapun jumlah kapal yang melintas di terusan Suez ini tidak akan menjadi masalah. Apalagi setelah dilakukan proyek perluasan pada tahun 2015, kini terusan Suez memiliki dua jalur terpisah yang dapat meningkatkan kapasitas kapal untuk menyeberang setiap harinya. Sedangkan pada terusan Panama, merupakan kanal air tawar yang menghubungkan dua sisi laut yakni Samudera Pasifik dan Atlantik. Karena antara Samudera Pasifik dan Atlantik ini memiliki perbedaan ketinggian laut, maka dua lokasi kapal yang akan menyeberang ini harus melewati beberapa danau buatan dengan beberapa pintu air. Setelah kapal masuk bendungan, kapal akan dikunci atau ditutup di kedua sisinya lalu diangkat menggunakan air, agar kapal ini bisa menyesuaikan ketinggian air yang berbeda-beda di Panama ini. Oleh karena itulah, prosedur ini membuat proses di terusan Panama ini jauh lebih rumit ketimbang kapal yang menggunakan terusan Suez. Serta hal ini juga membuat terusan Panama ini tidak bisa dilintasi kapal besar di atas 13.000 TUS. Meskipun terusan Panama ini sudah dilakukan perluasan pada tahun 2007 lalu. Kemudian untuk waktu antrian kapal. Pengaturan antrian kapal pada terusan Suez jauh lebih sederhana yaitu dengan menjaga jarak antar kapal saja. Sementara di terusan Panama, setiap kapal harus masuk ke dalam sistem kunci secara bergantian dan ditarik oleh kapal tarik atau kereta satu persatu. Dengan proses seperti itu, membuat antrian kapal di terusan Panama ini jauh lebih lama, selain itu di terusan Panama ini memiliki danau air tawar di tengah lintasannya, yang digunakan sebagai tempat bersandarnya kapal selama menunggu antrian. Untuk yang terakhir adalah perbedaan tarif. Pihak terusan Suez memiliki 8 kategori berbeda untuk menetapkan sebuah tarif melintas, seperti kapal tanker minyak mentah, minyak siap pakai, LPG, kargo kering, dan lain-lain. Lalu mereka juga mempertimbangkan berat tonase dari kapal tersebut, mulai dari 5 ribu ton pertama hingga lebih dari 30 ribu ton, seperti terlihat pada tabel ini. Dan menggunakan mata uang SDR, yaitu special drawing right dengan kursus 20.450 rupiah. Sedangkan untuk terusan Panama, harga tarifnya ini jauh lebih mahal karena membutuhkan sistem kunci di kedua sisi kanal ini. Tarifnya ini juga lebih sulit dihitung karena ada banyak hal yang perlu dihitung dan terpisah, seperti tol, tax service fee, channel fee, berbagai inspection service, dan lain-lainnya seperti pada tabel ini.